Halo Sobat Elektronik, kembali di channel Elektronik Service Kali ini kita akan melakukan service perbaikan pada satu perangkat yang spektakuler Sebelumnya mohon bantu like videonya ya Like, 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 like Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan Satu gejala yang ditemui, sering ditemui yaitu pada perangkat ini berdenging Ada bunyi denging ya, denging, berdenging Tegangan masuk tapi berdenging Dan seperti yang Anda lihat saya sudah bongkar perangkat ini Di dalam sini sudah saya ukur tegangan kolektor-kolektor ya Tegangan positif negatif dari power supply Seharusnya berjumpa di sini sekitar 60 atau 55 volt Tapi di sini terdeteksi tegangannya cuma sekitar 3,9 volt 3,9 ya Itu sambil elektronik nyumbatnya di mana kita akan lakukan perbaikan Jangan beranjak channel dulu Tetap di channel Elektronik Service Jadi langsung saja sahabat elektronik ya Sebagai tambahan Mengapa berdenging ya Mengapa berdenging Itu berdenging karena terjadinya penyumbatan Daripada tegangan Jadi yang berdenging itu adalah trapo switching Ini adalah IC panel Ada 4 buah Masing-masing sepasang Ini yang kiri, ini yang bagian kanan Dan ini apabila terjadi shot ataupun jebol Maka akan membuat trapo switchingnya berdenging Jadi untuk membuktikannya Kita akan buka dulu transistor final Dengan tipe-tipe 4142 sepasang Kita akan buka dan kita coba ukur dulu Apakah memang di sana terjadi penyumbatannya Dan ini adalah transistor final yang saya cabut dengan tipe-tipe 41 Dan kita akan coba ukur ya Anda perhatikan Kolektor ke emitter tembus Basis ke emitter tembus Dan semuanya tembus Kemudian yang satu lagi Tipe-tipe 42 Kita coba ukur Pertama basis ke emitter tembus Nah semua tegangannya sudah tembus Sudah pasti Arusnya tertahan Tegangannya tertahan di sana Dan ini kita akan ukur kolektor-kolektor Dan perhatikan sahabat elektronik Tegangannya di sini menjadi 51 koma Namun di sini ada yang berasap Di sini ada yang berasap dan panas sekali Tentu saja pekerjaan kita akan bertambah ini Dan selanjutnya sahabat elektronik Kita akan buka ya semua transistor driver Transistor driver Di sini ada transistor yang di depan basis 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 dari tim 4142 Di depan tim 41 itu ada BD139 Dan di depan tim 41 ada 42 ada BD140 Dan ini kita bongkar dulu Kita cek Kemudian dilanjutkan dengan transistor kecil-kecil Driver depan transistor dengan QV A1015 Sama C1815 Ini semua kita bongkar ya Untuk kita lakukan pengukuran Tipe BD140 Basis ke kolektor jebol ya Dan emitter ke jebol Dan selanjutnya BD139 Kita ukur Tembus ya Tidak Tidak Ada Terhubung sama sekali BD139 ya Seharusnya di sini berjalan Dan tembus jebol ya Tidak Berfungsi sama sekali Dan langkah selanjutnya sahabat elektronik Karena posisinya ada seperti ini Yang kecil-kecil semua akan kita buka ya Driver ada A1015 dan C1815 Semua kita buka dan kita ukur Tentu saja langsung kita ganti pun lebih baik ya Langsung diganti semuanya Ada sekitar 4 buah transistor disini Satu persatu akan kita cek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang kecil-kecil itu selanjutnya kita akan mengganti transistor vinal yaitu tape 4142 yang kita ganti sekarang ini adalah transistor yang tipe tape 42 ya anda perhatikan ya saya sudah ukur dan selanjutnya kita masukkan ke PCB dan ini adalah untuk tape 41 kita ganti yang baru next sahabat elektronik ini adalah langkah ya anda perhatikan nah tegangan sudah saya pasang tadi tegangan dapat 54V saya pegang input langsung keluar ya kemudian untuk lens pickernya juga tidak mengeluarkan tegangan dan disini tegangan didapat 26V dan disini negatif 26V ya untuk selanjutnya kita coba bagian spekker dalam ini ada 2 jalur LR kita masukkan tegangan 27V ya tegangan didapat dan kita pegang input sudah terdengar ya sentuh sama jari saja itu sudah dapat inputnya dan ini langkah yang terakhir sahabat elektronik sini saya sudah memasang tegangan input 58,9 ya 59 ya 59V CT CT ke CT bukan positif ke negatif ya tanpa 0 ini perangkat sudah menyala panel depannya dan kita coba masukkan plastik dan sepertinya ya ini sudah menyala demikianlah sobat ethernet servis kita kali ini dimana perangkat perdinging ya pada pelitron itu menandakan ada shot pada bagian finalnya itu penggantian telah dilakukan penggantian serpak sudah dilakukan dan hasilnya sudah kembali normal seperti sedia kalah demikian sobat ethernet telah kita melakukan servisan terima kasih Anda telah menyisikan video saya jangan lupa like-nya komen share dan sampai jumpa lagi pada episode yang lain selamat menikmati